Halo, balik lagi dengan gue YG, iya tau lo bisa panggil gue Yogi Kali ini kita akan bahas tentang mastering Ada satu buah plugin dari Isotope Ozone yang sangat-sangat powerful dan overkill bagi gue ya Terus juga ada kombo yang menurut gue ini akan jadi meta yang tidak ada obat Lebih banget ya Isotope Ozone Low End Focus dan juga Maximizer Nah, terus juga disini gue ada tambahan dari FL Studio yaitu Wave Candy Nah, Wave Candy ini untuk nanti jadi meter kita Oke, jadi disini kita ubah jadi meter, terus modenya jadi RMS Nah, ini fungsinya untuk menjadi metering kita atau kita bisa cek loudness-nya gitu ya Nah, nanti di Maximizer-nya Ozone, nanti kita incar loudnya itu maksimal di minus 6 RMS Kurang boleh, tapi kalau lebih jangan Karena kalau lebih nanti pecah, kalau kurang berarti tandanya pelan Gitu ya Ya, pokoknya kita incar di sekitaran minus 6 RMS Nah, kalau lo nanya, bang gue mau beli, ini belinya dimana? Kalau lo mau beli, lo beli di web ofisialnya yaitu seharga 6 sampai dengan 7 juta Mahal? Memang? Karena ini plugin-nya worth it banget semahal itu Memang Aduh bang, gue gak punya duit sebanyak itu, tapi gue mau beli ini plugin, gimana caranya? Gampang, lo tinggal ke Facebook atau ke media sosial apapun, lo cari sharing license tentang plugin ini Sharing license, jadi lisensi asli yang di-sharingkan, yang bisa lo beli itu dengan setengah harga Misalkan kayak ozon ini, harganya misalkan 6 sampai dengan 7 juta Tapi di sharing license, bisa mendapatkan sekitar 1 hingga 2 juta rupiah Dengan setengah harga Karena kalau krekan itu gampang kena virus, karena di dalamnya ada virus Terus juga kalau misalkan krekan itu gampang crashnya Karena ada satu program, gue percaya satu program itu di jebol Nah itu yang ditakutkan, tapi kan kalau Ori udah dijamin enak banget Dan lo bisa dapet update-nya free Oke, yang pertama kita bahas adalah low end focus-nya dulu ya Jadi gini, susunan gue mastering itu biasanya low end focus-nya di atas maximizer Jadi maximizer adalah proses terakhir dari sebuah mastering Jadi dia paling terakhir Kita kuasai dulu ya, disini tools-tools-nya Oke, disini ada pansi, disini juga ada smooth Jadi smooth-nya ya, nantilah kita cari tahu karakternya nih kedua ini Oke, disini ada kontras Kontras ini semacam apa ya, kayak saturasi Tapi dia apa ya, kayak bukan saturasi Pokoknya, ntar deh, ini unik banget nih kontras ini Nah disini juga ada gain, yaitu untuk ngurangi atau menambahkan gain di frekuensi yang kita adjust ini Di rentang frekuensi ini gitu gainnya Nah selanjutnya disini ada delta Nah, delta ini kita bisa cek saturasinya tuh udah sampai mana aja sih gitu Jadi kita bisa ngecek tuh, kontrasnya tuh udah berproses di mana aja tuh di lagu kita gitu Selanjutnya disini ada mid side process Oke, nah ini yang gue pake yaitu mid side process Mid side itu apa? Mid itu di frekuensi tengah Side itu ada di frekuensi samping Jadi kalau mastering, kita akan berbicara tentang mid side process Karena itu akan lebih detail dan lebih spesifik gitu Dan lebih unik hasilnya Oke, kita denger dulu sampel lagunya Oke, kita ke low and focus Terus kita pilih yang mid tadi di frekuensi tengah Terus kita cari rentang frekuensinya Ini kita solo dulu ya Kita solo Terus kita cari rentang frekuensi suara kick yang Terus juga suara low yang Gitu Oke Gak boleh bocor ada suara sener Nah, ini kan bocor suara low Suara low dari vokal, sener Nah, ini sekitaran segini nih Nah, ini dia Ini nih yang gue maksud Gue udah dapet rentang frekuensi yang enaknya Oke, kita pilih yang smooth dulu Oke, yang smooth Terus kontrasnya kita naikin perlahan-lahan Titik fokuskan pendengaran kita Ada di bagian kick dan low-nya itu ya Dengerin tuh Udah sesimpel itu doang Smooth Tapi ada salah satu teknik lagi yang biasa gue pake Oke Ini seperti ini ya Nih, gue mau masukin low and focus lagi Caranya, ya itu gainnya gue kurangi Nanti kontrasnya gue naikin Kenapa? Karena gue takut ketika kontrasnya gue naikin Kayak gini Itu nanti jadi rumbling Atau jadi terlalu bumi gitu Kayak Boom, 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 boom Gitu Clear memang suara sub dan low-nya Tapi itu jadi suara rumbling Jadi suara bumi yang sangat-sangat mengganggu Oke, gue naikin dulu kontras kayak tadi Gue cari sweet spot-nya Nah, seperti ini misalkan Nah, tapi gainnya perlahan-lahan gue kecil ya Nah, kayak gini Kontrasnya gue naikin lagi Kenapa gainnya gue kurangi? Jadi gainnya gue kurangi Tapi ada saturasi Oke, saturasi yang kontrasnya itu tebel banget seperti ini Bisa sampai 82 ini Tanpa takut yang namanya rumbling atau bumi gitu Ya, sebenernya bisa aja sih terjadi Tapi kalau terlalu ekstrim Nah, makanya disini untuk menjaga hal itu Gainnya gue kurangi sekitaran minus 1 decibel Oke, kita bandingin Enakan mana antara yang teknik gue ini Atau yang ini Nih, yang ini adalah yang pertama Oke, yang kedua adalah yang ini Yang pertama Memang dia tebel banget suara kick Dan low-nya jadi enak Tapi kalau yang kedua Dia tebel tapi tipis gitu Karena ya itu gainnya gue kurangi Kontrasnya gue naiki Nah, kalau lu bingung Apa sih yang sebenernya terjadi? Gampang Yang tadi gue bilang disini ada delta Nah, ini yang diproses sama dia Nah, ini yang diproses sama dia Kita setuju ya pake yang ini ya Kalau gue gak pake sama sekali Oke, selanjutnya disini Ada salah satu plugin yang lebih gila lagi Yaitu Maximizer Nah, di Maximizer ini Ini gue gedein aja ya Biar kelatan gitu ya Di layar lu Biar Nah, ini gue gedein Nah, di Ozone Maximizer ini Disini ada pilihan modenya Nah, ini tuh kayak semacam Apa ya Karakternya gitu Apa Nah, IRC 1 sampai dengan IRC 4 Gue sih simpelnya gini IRC-nya Semakin tinggi IRC-nya Aduh ribet banget ya Gue nyebutnya IRC aja ya Jadi semakin tinggi IRC-nya Itu akan semakin modern Dan semakin tajam Jadi kayak misalkan IRC 1 Dia lebih tepat kayak lagu-lagu klasik Yang Santa Yang Ya, yang mendayu-dayu gitu Nah, lu semakin ke bawah Nah, itu akan semakin dominan dan agresif gitu Jadi disini karena lagunya itu Wah, itu transient banget gitu Nah, gue pilih disini transient Kita pelajari dulu ya Satu-satu disini nanti Gain-nya yang akan menjadi loudness-nya Oke, nah disini ada output level-nya Dan disini ada throughput-nya Nah, ini bisa dibilang sebagai selling-nya Dia jadi penahannya gitu Penahan peak Biar nanti suaranya tidak clipping gitu Nah, disini juga ada karakternya Nah, ini karakternya nanti berpengaruh ke sini Dan selanjutnya disini ada upward compress Yaitu kita meng-compress bagian atasnya Terus juga disini ada soft clip Wah, ini favorit gue banget Soft clip Jadi dia kayak semacam clipping Jadi emang sengaja dibikin pecah clipping Soft clip Jadi pecah yang soft Pecah yang lembut gitu Nah, disini juga ada transient emphasis Jadi dia semacam ngasih transient Di bagian pansinya gitu Jadi kan kalau misalkan lo mastering Nanti kan bagian-bagian transient-nya itu Akan dipukul rata gitu Karena akan dilimit kan Nah, disini bisa dibentuk kembali transient-nya Wah, gokil banget Nah, ini apa itu nanti kita akan pelajari Nah, disini ada stereo impedance Nah, jadi stereo impedance ini semakin load tinggi Nah, suaranya akan semakin lebar gitu Kita disini pilih karakternya Karena ini agresif Gue pilih yang transient Nah, ini gain-nya Yang nanti kita naiki di Kita perhatikan meternya Yaitu di minus 6 RMS Nah, output level-nya yang tadi gue bilang Dia bekerja sebagai Sebagai selling-nya Kita nyalakan True peak-nya Output level-nya Kita bikin minus 0,5 aja Karena 0 itu gak boleh 0 aja gak boleh Apalagi lebih dari 0 ini gitu Nah, makanya kita main aman disini Yaitu 0,05 Tidak terlalu berpengaruh besar Tapi setidaknya dia akan ditahan di 0,05 Karena kalau lebih kecil lagi Nanti suaranya jadi semakin kecil gitu Jadi disini gue main aman aja Di sekitar 0,05 Gain-nya kita naikin Nah, ini karakternya Kalau gue semakin Ke kanan gitu ya Itu akan semakin Berasa sekali Nah, ini smooth Nah, ini fast and loud Gua lebih suka Dia yang very fast ini Jadi biar gak terlalu Berasa-berasa banget lah Sapping-nya gitu Selanjutnya Yaitu upward Ini semacam kayak Glue compressor gitu lah Lo denger gak Suara perpaduan kick dan snare Jadi kayak Ketika Vokalnya itu dia Pelan Terus suara snare-nya Cipak-ciipak-ciipak gitu Empty eyes are still wide open Silent voices calling So hard to breathe I'm joking What's the point of feeling something Cause now it hurts so much more Jadi kayak dia nge-glue Suara vokalnya Terus suara Instrumen di belakangnya tuh Kayak Lebih nempel lagi dia Ini tergantung ya Kalau agresif sih Gua suka yang Upward compressnya Lumayan tinggi Sekitaran plus 4 ini Tapi kalau misalkan Yang mendayu-mendayu 2 decibel aja Udah cukup gitu Nah ini dia Yang gua bilang Ini favorit gua banget Jadi dia kayak Nambahin suara pecahnya Tapi dia soft gitu Bentuknya Oke kita denger ya HML ini H itu high Yaitu ini bener-bener Over process gitu High banget gitu Intensity-nya tuh Luar biasa high gitu Nah M ini Medium Nah L ini low gitu Nah tapi disini gua pake Yang medium aja Yang Eh yang Tidak terlalu Lebay Juga tidak terlalu Rendah gitu Clipping tuh Suara pecahnya tuh Gila ya Suara hentakan kicknya Jadu Dan juga ini bisa Berpengaruh dari si low endnya ini Gila Ini suara low endnya Bener-bener tebel Nah disini gua pake Soft clip ini Enak banget jadinya Empty eyes are still wide open Silent voices calling Nah ini karena dia ke limit Oke Jadi suara transientnya Dinamika transientnya itu Jadi Jadi berkurang kan Jadi ke limit dia Nah kalian bisa timbulkan lagi Dinamika itu menggunakan Transient emphasis Jadi kalau kita naikin Perhatikan suara kick Atau suara-suara yang Punchnya itu ya Kayak disini suara kick Dan snare Berarti kalau punchnya Empty eyes are still wide open Silent voices calling So hard to breathe I'm joking What's the point of feeling something Cause now it hurts so much more Now it hurts so much more Oke gua dapet transient emphasisnya Seperti ini enaknya gitu Karena suara kicknya jadi Lebih punch gitu Suara Jadi lebih enak Nah disini ada Stereo impedance Ini gua jarang sih Pake stereo impedance Kayak terlalu lebar tuh Kayak mengawang-ngawang gitu Kayak gak fokus gitu Gua jarang gundain ini Tapi coba Coba kita pake ya Nah ini rantainya Gua copot dulu Gua kurang demen sih Stereo impedance nih Ya boleh lah Tapi gua dikit aja gitu Nih kita cek ya Kalo kita gak pake yang Seperti-seperti ini Ketika pake Tidak pake Ya kan Jadi ada cita rasa yang unik lagi disini Jadi cukup sekian video kali ini Nantikan video gua selanjutnya Dan selalu gua ucapkan Terima kasih Muah muah muah